Intro Dokter penyakit dalam rumah sakit Hermina Depok, Dr. Sukamto Kusno, mengatakan selain meningkatkan kekebalan tubuh yang spesifik seperti vaksin COVID-19 ternyata diperlukan juga peningkatan kekebalan tubuh yang tidak spesifik guna mencegah penularan COVID-19 salah satunya menjaga kesehatan kulit menurut Sukamto, kulit merupakan salah satu media penularan dari semua virus yang masuk yang lain itu adalah meningkatkan kekebalan tubuh yang tidak spesifik yang tidak spesifik itu artinya itu saja kesehatan kulit kan kulit kita itu juga menjadi barier terhadap virus atau kuman yang masuk selain itu Sukamto mengingatkan bahwa menjaga kesehatan selaput lendir hidung dan tenggorokan juga sangat penting guna mencegah masuknya virus menurut Sukamto selaput tersebut dibentuk dari protein dan vitamin karenanya tubuh perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung jah tersebut serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh kemudian juga menjaga kesehatan selaput lendir hidung dan tenggorokan kita nah caranya bagaimana? tentu saja selaput lendir dan hidung itu kan dibentuk dari protein, dari vitamin gitu ya, apa namanya, tentu saja kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh gitu ya, sayur, buah-buahan, makanan yang mengandung protein dan jangan lupa mineral dan mikronitrien yang mengandung misalnya zinc, vitamin D, vitamin E tapi dengan jumlah dosis yang, apa namanya, nggak usah berlebihan tetapi cukup dari Jakarta, Suradinata, melaporkan